teman-teman ini dia teman-teman ini adalah dua cangkokan jambu siumik yang mungkin beberapa enggak lebih dari satu bulan yang lalu selamat datang di esta channel hari ini saya ingin mereview bagaimana meripu bibit jambu siumik ya atau jambu batu air madu dimana jambu ini betul-betul sangat mudah sekali berbuah bahkan hasil apa namanya bibit dari cangkokan pun yang usianya tidak terlalu lama ternyata mampu berbunga Oke dibandingkan dengan jambu kristal ada beberapa teman yang mereka mengatakan bahwa jambu kristal itu katanya memerlukan cara khusus agar bunganya menjadi buah tapi untuk jambu siumik sendiri yang saya rasakan ketika saya menanam tidak memerlukan cara khusus tidak memerlukan perlakuan khusus bahkan saya biarkan seadanya pun ternyata jambu ini mampu berbuah ya baik teman-teman pengen lihat bagaimana cangkokan jambu siumik saya yang beberapa waktu saya videokan dan saat itu tentu saja tidak ada bunganya dan sekarang sudah sedang berbunga meskipun ukurannya tidak lebih dari 30 cm baik baik teman-teman selamat menonton ini dia teman-teman ini adalah dua cangkokan jambu siumik yang mungkin beberapa agak lebih dari satu bulan yang lalu saya panen yang ini saat itu tidak ada bunganya sama sekali dan ternyata sudah sekarang sedang berbunga dia meskipun medianya sedikit dan usianya juga tidak terlalu tua tapi ternyata jambu ini sudah mampu berbunga dengan sendirinya nah kebetulan yang ini waktu itu memang sudah berbuah dari sananya teman-teman dan tidak saya buang sengaja saya pengen coba lihat apakah buahnya bisa bertahan ternyata teman-teman sekarang buahnya sudah matang sepertinya ini dan tidak rontok sama sekali cuman kekurangannya kalau buahnya dibiarkan seperti ini cangkokannya jadi terhambat untuk keluar daun baru sedangkan yang ini waktu dulu yang ini waktu dulu tidak ada bunganya sama sekali bahkan tidak ada buahnya sehingga langsung saja keluar tunas baru disertai dengan bunga sekarang mau saya coba petik yang ini karena kelihatannya sudah matang meskipun siumik sebetulnya teman-teman buahnya bisa sangat besar sangat besar sekali tapi mungkin karena kondisinya akarnya belum terlalu stabil sehingga pertumbuhannya juga tidak terlalu baik saya akan coba cicipi apakah sama kira-kira dengan jambu siumik indukannya yang sudah tumbuh dengan akar dan kondisi yang normal ini dia teman-teman bismillahirrahmanirrahim renyah sekali teman-teman kalau sudah sedikit kadar air kerenyahan sama seperti indukannya cuman dari segi kemanisan dari kadar kemanisannya memang berkurang mungkin karena kondisi daunnya kondisi akarnya juga kurang baik menikmati buahnya tapi tetap enak oke baik teman-teman terima kasih setelah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati